Halo semuanya selamat sore Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja Kembali lagi bersama saya Anto Anugra Masih di channelnya Hasil Cipta Bumi Selamat datang di PD Hasil Cipta Bumi Kami menjual aneka jenis pisang Pisang lokal asli yang rasanya manis dan kaya akan vitamin Dan, kelapa tua lokal Kami juga menyediakan santan segar siap antar Santan murni dipres menggunakan mesin modern dan higienis Juga menyediakan arang batok dan jasa pengilingan bumbu kering Di lapak kami itu ada sebuah mesin yaitu mesin presantan Buat pengelolaan kelapa menjadi santan murni Nah, buat teman-teman di video sebelumnya Kita udah ngasih lihat penampakan dari mesin presantan Jadi, buat teman-teman yang penasaran Bagaimana cara membersihkan komponen komponen dari mesin tersebut Jadi, di video ini kita akan lihat prosesnya Oke, everybody Check it out ke lokasi Oke, teman-teman masih di lapak hasil cipta bumi Lapak yang berjualan hasil bumi diantaranya kelapa pisang Sore, bos Jadi, di sini Di belakang ada mesin santan Kita mau bersihin komponen-komponen dalamnya Jadi, buat teman-teman yang belum ngerti Dan belum tahu apa saja isi di dalam mesin tersebut Oke, check it out Jadi, ini udah Tadi udah proses penyantanan Sekarang mau pembersihan Jadi, hal yang pertama harus dilakukan itu Jadi, dibuka dulu Semua komponen dari mulai corong Kita buka dulu Terus, tutup penyaringan kita buka Semua kita buka Jadi, teman-teman Di dalam mesin tersebut Ada yang namanya saringan buat perasan santan Ini saringannya Jadi, kita harus buka menggunakan kunci 14 4 butir 1, 2, 3 Kita buka dulu Masih dengan Adi CM Selaku operator Dari penggilingan mesin santan tersebut Oke, sambil proses berlangsung Kita tanya-tanya dulu ke Pak Adi ini Pak Adi, gimana tadi prosesnya? Lancar? Lancar Gak ada kendala? Gak ada? Gak ada Oh iya, mantap Tadi habis berapa kintal? Tidak Pernyaringannya habis berapa kintal? Kintal sebenarnya Alhamdulillah, teman-teman Jadi, untuk hari ini Tadi kita Memproses Santan Dengan Satu kintal setengah Santan Jadi, kalau kira-kira Mungkin habis 600an kelapa Kayaknya Bapak Adi Kesusahan Membuka Baut tersebut Mungkin Ngetahu grogi atau gimana Karena kan di Depan kamera Santai aja Pak Adi Santai aja lah Mesin presantan Tipe A22 ini Menggunakan Bahan dari Stainless style Sehingga Membuat Santannya menjadi Higienis Dan menggunakan Mesin penggerak Dari Honda GX200 Terus keatasnya Menggunakan Gearbox Ukuran 70 Berbanding 30 Berbanding 1 Saringan Mulai dilepas Jadi, kinerjanya Dari gearbox Memutarkan Silit meri ini Kesini Dan memeras Santan Ini penampakan Mesin Setelah dipakai Jadi, hal yang harus Dilakukan Buat teman-teman Tidak perlu Repot Kita cukup Kumbah Ininya aja Bersihin Pake air Semuanya Komponen ini Dari saringan Yang kanan Dan yang kiri Kita kumbah Kita bersihin Cukup Dilap-lap aja Hingga Santan Yang tersisa Semuanya Bersih Karena Kalau tidak Bersih Besok Kalau mau Dipakai lagi Akan Mengakibatkan Asem Ya, asem Dan jangan lupa Dari baut-baut Kalian harus simpan Di tempat Yang Tarapti Biar Tidak hilang Karena Ntar Kalau mau Dipakai lagi Jadi gampang Untuk Memasangkannya Bila kurang Bersih Dan kurang maksimal Bisa pakai air Tapi Secukupnya Coba Pakai air Oke teman-teman Hal yang harus Hal yang harus diperhatikan Dari membersihkan Mesin Santan Kalian Jangan Coba-coba Memasukkan Tangan Kesini Karena Ini Terus Berputar Kesini Ntar Bisa-bisa Jari kalian Ini Putus Jadi Buat teman-teman Hati-hati Kalau Posisi Mesin Nyala Kalian Jangan Coba-coba Masukkan Jari Kesini Karena Sangat Berbahaya Cukup Disiram Aja Cukup Disiram Aja Teman-teman Sekali lagi Diperingatkan Jangan Sekali-kali Curug kalian Masuk Kesini Ketika Mesin Nyala Dikarenakan Ini Terus Maju Kesini Ntar Curug Kalian Terputus Lagi Oke Kita Tinggal Lap Karena Bahannya Dari Stainless Tail Jadi Memudahkan Untuk Membersihkan Sangat Simple Sangat Mudah Dan Buat Teman-teman Yang Ingin Bertanya Seputaran Mesin Prasantan Dari Tipe A22 Silahkan Comment Aja Di Kolom Bawah Jangan Sungkan Sungkan Oke Mungkin Cukup Terima Kasih Pak Adik Oke Teman-teman Barusan Proses Pembersihan Mesin Santan Dari Tipe A22 Cukup Mudah Dan Sangat Simple Jadi Buat Kalian Yang Mau Bertanya Tentang Seputaran Mesin Tersebut Silahkan Comment Aja Di Kolom Bawah Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Biar Semakin Berkembang Oke Diku Mudikunya Waalaikumsalam Semuanya Terima